Assalamualaikum cuy, gue Prabu dan di video kali ini seperti biasa kita memainkan game Clash of Clans lagi hari ini seperti biasa ya Hari Rabu kita challenge lagi tapi gue mau informasiin dulu nih sebelum memulainya Jadi karena hari Senin depan itu ada Idul Fitri ya Senin entah Selasa yang jelas ada Idul Fitri Nah Rabu tanggal 4 kita libur dulu challenge-nya kita lanjut lagi challenge di tanggal 11 Mei ya Jadi tanggal 4 Mei kita libur dulu terus tanggal 11 kita lanjut challenge lagi Hari ini kita challenge dulu nih challenge terakhiran cuy Challenge terakhiran sebelum libur lebaran ya Ini base-nya udah pernah gue coba apa belum ya Yang jelas base kotak-kotak ini kayaknya cukup kuat untuk dicoba Oh ya untuk mulai tanggal 11 Mei gue mau bikin challenge-nya berhadiah ya Kita bikin challenge berhadiah gold bar eh gold bar lagi apa namanya Ini apa gold pass ya gold pass biar seru nanti kita bikin challenge-nya yang unik-unik Bukan dari persentase tapi dari hal-hal unik Nanti gue bakal coba bikin peraturannya Oke lah ternyata banyak berbahasa bahasi kita challenge dulu di hari ini Dengan base kotak-kotak berracun ini Kita coba ke challenge yang pertama cuy Oke cuy dan ini dia serangan yang pertama dari boss my dear ya Siap dia liga titan naga level 6 ini tonal berapa ya cuy Gue gak bisa menerkan-nerkan ya tonal 12 apa tonal 11 nih gak tau gak ya Kita coba lihat aja serangannya dia menggunakan petir yang melambai-lambai Petirnya udah masuk naga apinya udah masuk Ini tonal 12 sepertinya cuy Tonal 12 milik dari boss my dear ya kita lihat serangan boss my dear selanjutnya Oke dan ada sengatan inferno disana yang dia tahan Tapi kekuatannya masih luar biasa ya Masih bisa masuk ke dalam Dengan ada 29% 30% oke Dan ini dia masih banyak naganya masuk ke dalam Sayangnya hero-nya lagi di upgrade mungkin ya Lagi di upgrade hero-nya jadi kurang sehat Hero-nya kurang sehat gak dibawa ya Karena lagi di upgrade dan ini dia serangan dari boss my dear Dapet 38% apakah bakal ada tambahan Sepertinya enggak cuy 39% didapet boss my dear Kita ke serangan yang selanjutnya cuy Di serangan yang kedua ini ada dari Adi Mahesa Tato ya Adi Mahesa dia nyerang menggunakan pasukan-pasukan naga Namo ya ini tonal 12 ya berarti yang tadi Tonal 12 juga Nah untuk challenge-challenge beradian nanti cuy Misal gue bakal bikin aturannya kayak Siapa yang dapet antara 40-50% dapet hadian Seperti itu ya cuy Jadi gak melulu harus siapa yang menang challenge Enggak ya Siapa yang dapet antara 20-30% dapet hadian Misalnya kayak gitu ya Siapa yang ngisahin satu builder Satu builder hut atau lumau builder ini Dapet hadian bisa jadi seperti itu ya Jadi itu aturan-aturan challenge yang mau gue bikin nanti mulai tanggal 11 Mei ya cuy Mulai tanggal 11 Mei kita seru-seruan lagi Karena di tanggal 4 Mei gue mau libur dulu ya Mau mudik cuy Oke dan ini dia serangan dari Adi Mahesa Tato Dia masih ngedapetin 25% Pasukannya udah habis bos Pasukannya udah hilang ya Udah mulai dia nge-rage Grand Warden Oke kita coba tunggu Apakah si Grand Warden ini Bakalan mampu bertahan Bakalan kuat menyangga Sepertinya agak sedikit berat ya Karena semprotan halilintar mengarah kesana dua-duanya cuy Kalau misalnya menggunakan naga elektro itu gak bisa ya Gak bisa ngelawan semprotan halilintar itu kagak bisa coy Karena semprotan halilintar ini terlalu kuat untuk naga elektro Dan ini dia serangan dari Adi Mahesa Tato Dia udah ngedapetin 36% Dan udah diselesaikan jeplinnya rupa nurunin Kita keserangan selanjutnya coy Nah ini dia serangan yang keempat dari Youtube on Mad Mag Nah ini ya pasukannya maksimal semua Bos Gak ada yang ketahan Oke dia nyerang dari bawah Ada Archer Queen turun bersamaan healer tentu saja Bersamaan healer yang mengawal Pagarnya udah retak Udah hancur ya Pagarnya udah rusak ya Kita coba lihat Ini dia Ada pelempar tombak Pelempar batu di ujung sana bos Terlalu kuat si pelempar batunya ya Dan ini dia udah mulai masuk ke dalam Bantuan gua udah mulai turun Si Archer Queennya gak tewas-tewas ya coy Terlalu kuat Archer Queennya beku ya Beku ya Bantuan beku ya coy Bantuannya sampe tewas semua beku Oke Dan si tukang lempar-lempar Sekarang udah ngelemparin Inferno Tower coy Inferno Tower gua dilempar-lemparin sama si tukang lempar Dibakar sama dia Tinggal siswa deh Udah hancur coy Kebakar Udah pecah-pecah ya Gila ini pasukannya coy Pasukannya gila Nah dibakar lagi Sebelah sana Ada lagi minion super ya ini ya Minion super yang ngebantuin Mampus lu ditembakin air defense minionnya ya Oke Dan pasukannya coy Mana nih Pasukannya udah abis aja dia Masih ada sisa hero sepertinya ya Hero nya masih tersisa coy Masih kuat di area bawah Dan minionnya turun lagi Tinggal sisa Grand Warden nih Kalau gua liat yang bertahan tinggal sisa Grand Warden ya Tinggal sisa Grand Warden Ini nembakin apa sih coy Gua kagak liat Oke Dan Grand Warden sama dua minion super masih bertahan ya Si minion supernya satu lagi tewas nih Tewas lagi lu Tewas lagi lu Tewas lagi Oke Grand Warden udah mulai loncat Dan dikasih spell Apa nih Kasih rage ya Grand Wardennya dikasih rage Dibakuin tonal gua dong Oke lah Tonalnya pecah ini coy Nah kan Tonalnya pecah Si minion supernya Tewas ya satu lagi nih Eh dua lagi ya Masih dua lagi Oke keduanya tewas Dan udah selesai ternyata serangan dari Youtube Unmade Mag Dapet 70% ya 70% lumayan oke coy Kita coba ke serangan yang selanjutnya coy Nah dan ini dia serangan yang keempat Ada Saya nomor 7 ya Cristiano Ronaldo Wow Oke Dari saya nomor 7 nih Serangannya seperti apa coy Ini tonal 13 Paling gak dia tonal 13 ya Karena udah ada penombak ya Walaupun level hero nya masih lemah-lemah banget coy Sayang banget coy Oke Dan air defense nya dihancurin sama senjata apa nih Gue lupa coy Apa nih yang disini Oke dan ini dia Altar juga dihancurin Naga super mulai turun Di area eagle artillery ya Di area artillery elangnya Udah dimulai diturunkan Naga-naga beracun Nah Muncul kan Naga gue muncul Lu mau gimana Lu mau gimana Oke Bikin dia Tewas Satu naga tewas Oke Apakah ada lagi Naga petir gue Apakah bisa bertahan Waduh kuat banget naga petir gue coy Itu si Japlin mau kemana berangkat sendirian Dia Area tonal nya udah pecah Ada apa sih Cepet banget coy Pecahnya Area tonal nya udah pecah Cepet banget ya Dan ini dia Serangan dari M number 7 Saya number 7 Ini ke Apa ya Iya bener ya Cristiano Ronaldo Iya Ini dia Udah tewas juga hero nya Tinggal satu Oh tewas juga coy Serangan yang keempat Ada 36% Kita ke serangan yang kelima coy Dan ini dia Serangan yang kelima Atau serangan yang terakhir Dari R.U.L.Rules Ya Rules 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 Rul ZX Oke Dia mulai keluarin 2 balon Adakah yang turun lagi Dan ini dia Archer Queen nya udah level 65 ya Archer Queen level 65 Rules X Ini sepertinya tonal 12 Sepertinya tonal 12 Dan apakah Mampu bertahan Archer Queen nya Mampu lah ya Mampu lah ya Dikit lagi Dikit lagi Oke 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 Naik naik Nyawanya naik Gila Gila Archer Queen nya masih bertahan Bos Disengat sama mortir Mampus Sekarang Ditembakin mortir gue Ditembak lagi Balonnya dibekuin coy Balon gue dibekuin Sama si Rul Oke Siap Thank you Rul Balon gue dibekuin Ada air defense disana Dan Archer Queen nya Hidup lagi coy Archer Queen nya Kuat lagi ya Archer Queen Oke Di belakang sana Ada Berbaryan King Sama PK Sama Siapa nih Sama Wizard ya Seperti biasa ya Kotak Amal itu Keluarnya Berbaryan King PK Sama Wizard ya Dan ini dia Udah mulai turun Semua pasukannya Tinggal sisa Ada Minho ya Ini menggunakan Kombinasi Minho ya Si Rul ini Menggunakan kombinasi Minho dan Minho Dan Minho nya udah mulai turun Ditambah Hog Rider yang udah Ngekot Dia ikutin sama Grand Warden Emang kekejar Emang Grand Warden Sanggup ngejar Hog Rider Sama Minho Ini coy Oke Dan dia masih masuk Nah Hog Rider nya Keluar lagi Banyak banget coy Palunya hijau-hijau Oke udah mulai Dikasih Rage Sayang banget ya Spell heal nya tinggal Satu lagi ya Spell heal nya tinggal Satu lagi Dan Hog Rider nya Masih bertahan sih Masih bertahan Beberapa Hog Rider Miner masih banyak Dan ini Sepertinya untuk Town Hall nya Sulit untuk tersentuh ya Karena apa? Karena si Minho Masuk ke dalam dong Wah Pas banget ini Ke area Town Hall Miner nya coy Ada berapa Miner Yang ke area Town Hall Satu doang Oke Yang sisanya Keliling ke belakang ya Sepertinya untuk Menuju ke area Town Hall lagi Udah gak ada lagi Kesempatannya coy Si Miner udah gak mampu Bertahan lagi Tinggal sisa Beberapa Miner Di atas Dan di bawah Ada satu Miner Ada Minion Oke ternyata Udah diselesaikan ya Oke lah Dan ini dia serangan Yang terakhir ya Dari Rules X Kita coba Ke home aja Nah jadi Untuk challenge nya Karena Di minggu depan Udah mau lebaran Minggu depan Gue libur di tanggal 4 Gue libur Kalender dulu coy Kita libur di tanggal 4 ya Tanggal 4 Kita libur challenge dulu Kita lanjut lagi Di tanggal 11 Jadi Buat kalian yang mau ikutan challenge Di tanggal 11 Kalian tinggal join aja Ke klien di Sanguin Setiap hari Rabu Rabu pagi boleh join Rabu sore boleh balik lagi Ke klien masing-masing Nah Rabu siangnya Ini jam 1 siang ya Jam 1 siang Kita seru-seruan challenge Di klien ini Dan mulai tanggal 11 Mei nanti Gue bakal siapin Bakal ada hadiah Untuk boyang ikutan Challenge seru-seruannya Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video Gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Selamat menikmati